Ada Kak Justina Haryanti dan Kak Francesco nih yang memperkenalkan tempe Indonesia di Berlin, Jerman. Di buku atau di Youtube, tapi tidak pernah menemukan yang pas. Artinya saya belajar di pembuat tempe home industri di tempat saya tinggal di Ungaran. Dari iseng membuat tempe sendiri, akhirnya mendatang kencuan. Produksi tempenya non-stop setiap hari. Dari promosi mulut ke mulut dan dikenal komunitas, tempe buatannya eksis di festival jajanan, restoran, dan kafe vegan di Berlin. Gak cuma itu, setiap minggu Kak Justina sibuk membuat pesanan catering untuk beberapa kantor. Yang menyediakan menu tanpa daging yang pasti selalu ada tempe. Kacang kedelai yang digunakan berasal dari Eropa. Tapi soal ragi, tetap Indonesia punya. Katanya sih lebih kuat dan lebih mengikat kedelai. Dalam sehari produksinya mencapai 30 kg. Apalagi di musim panas, biasanya restoran jauh lebih ramai. Ciri-ciri kacang kedelai yang dipilih harus kering dan tidak boleh lembab. Mencari kedelai di Berlin, gampang-gampang susah. Awalnya memang ketika kita belum ketemu petani langsung, kita memang kesusahan karena harus mengandalkan import kedelai. Tapi setelah kita ketemu petaninya langsung, dan kita selalu seperti berlangganan begitu, kita tidak mengalami kesulitan lagi. Sejak 2015, kayu Stina memproduksi dan memperkenalkan tempe asal Indonesia. Akhirnya, banyak orang Jerman yang penasaran dan pengen mencoba tempe buatannya. Di Berlin, lauk-pauk hasil fermentasi kedelai ini memang belum sepopuler tahu. Bikin tempe yang bisa disukai orang Berlin butuh perjuangan. Kayu Stina berkali-kali gagal, sampai menemukan bahan, resep, dan cara pembuatan yang pas. Pertama kali bikin, tempenya selalu busuk. Kayu Stina tidak berhenti belajar. Membaca buku tentang olahan fermentasi, sampai mengikuti kursus dari Organisasi Gerakan Tempe Mendunia di Belanda. Setelah percaya diri dengan tempe buatannya, Kayu Stina mulai berbagi ke komunitas vegan di Berlin. Dari situ, mulai deh, ada timbal balik. Kendala pembuatan tempe, yaitu pengepasan suhu sesuai di Indonesia. Karena suhunya harus sesuai, tidak boleh kurang dari 28 derajat. Juga tidak boleh terlalu panas. Penasaran dengan harga tempe di Berlin? Untuk tempe mentah biasa, harganya 10 euro. Sedangkan tempe dari kedelai organik, 13 euro per kilogram. Satu lagi yang patut diacungi jempol. Kayu Stina bukan cuma sekedar membuat tempe, tapi berkreasi dengan tempe. Kayu Stina juga senang bereksperimen membuat tempe dari bahan lain. Seperti tempe candadal. Cara pembuatannya mirip seperti biasa. Bedanya, prosesnya lebih cepat dan tidak perlu dibiangkan semalaman. Menu tempe sebagai pengganti daging juga ada dong. Tempe rendang dan bapau isi tempe. Anti-mainstream. Makan tempe, gak cuma pake nasi hangat aja kan. Nah, tempe rendang ini menu eksperimen pertama yang dibuat oleh Kayu Stina. Buat aku yang gak begitu suka tempe, karena suka rada gimana gitu kalau nyobaunya, tapi ini bener-bener gak ada baunya sama sekali. Rasanya gak kaya tempe gitu ya, bener-bener. Menurut aku rasanya udah mulai kayak daging gitu sih. Apalagi sawah serendangnya memang mantap banget. Jadi cocok banget buat makan ketika kamu lagi mencari alternatif untuk daging. Aneka olahan tempe ini bisa didapatkan mulai dari 7 euro atau sekitar 113 ribu rupiah. Di Indonesia, murah meriah. Di Berlin, harganya seperti makan makanan mewah kan. Masa pandemi ini membuat tantangan tersendiri. Karena gak bisa jualan di pasar, Kayu Stina beralih membuka layanan pesan antar. Tempe segar dan aneka menu catering lainnya. Terima kasih.